kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial nah teman-teman di video kali ini di sini saya mau berbagi saja nih ya mau share aja nih ya jadi ini perlu diperhatikan dan ini sangat penting banget bagi teman-teman di sini yang menggunakan smartphone itu masih original bawaan belum pernah di root bahkan BL ataupun apapun itu Nah teman-teman wajib simak video ini sampai habis ya oke nah di ketiga smartphone ini saya baru nge ternyata patch keamanan dari Google itu belum terupdate secara otomatis nah disini teman-teman wajib cek ya keamanan dari Google Play ini sistem keamanannya ini sangat penting banget untuk menghindari adanya aplikasi pertas di smartphone nya ya Nah di sini kita coba lihat dulu di Poco X3 NFC saya dulu ya nah X3 NFC ini baru saja saya update teman-teman teman-teman nah lihat ya jam 18.50 sekarang jam 18.52 ini baru teman-teman tuh baru kelewat 2 menit ya sekarang Google Play keamanannya patchnya ini sudah di 1 Februari 2023 nah Bang bagaimana cara mengakses ke situ gampang banget ya langsung aja masuk ke dalam pengaturan teman-teman nih ke pengaturan setelan nah kemudian teman-teman disini langsung ke status keamanan ya klik status keamanan nah paling bawah disini ada update sistem Google Play oke nah teman-teman disini langsung saja di update aja ini untuk kestabilan juga ya Nah sekarang disini sudah di versi terbaru teman-teman seperti itu ya oke sistem Google Play nya sudah oke nih biar berjalan dengan stabil karena smartphone kita ya Indonesia ataupun sistem global itu ya gimana lagi kalau nggak ada Google kan ataupun sistem Google Play susah gitu makanya aplikasi ini wajib kita update ya ter-update lah ter-up-to-date lah gitu ya Nah disini sudah di 1 Februari 2023 kemudian di Poco F3 ya di Poco F3 juga sama ya sudah saya update juga nih ini duluan tahun ini ya 1849 baru Poco X3 NFC kalau nggak salah baru Poco X3 Pro ya nah ini teman-teman bisa lihat ini sudah di 1 Februari nah anehnya disini di Poco X3 NFC setelah saya coba update dan saya coba cek-cek lagi di sini ya periksa apakah ada update ya klik-klik seperti ini nah di Poco X3 Pro itu ada teman-teman minta download nih lihat ya Oke nah ada nih tuh update sistem Google Play tersedia ukurannya 643kb update keamanan terbaru dari Google update keamanan terbaru dari Google update sekarang agar tetap aman dan untuk menyempurnakan stabilitas perangkat gitu teman-teman ya Nah jadi ini wajib wajib banget terus di update ya ini lebih penting apalagi di HP nya itu terdapat internet banking kemudian yang berhubungan dengan cuan lah itu di HP nya itu hati-hati harus bener-bener terproteksi harus aman teman-teman seperti itu ya oke di sini langsung aja kita coba download dan install seperti ini ya so aja kita download dan install ini sedang untuk mendownload e-install mulai ulang untuk mengupdate perangkat Anda perlu dimulai ulang untuk menyelesaikan update jadi saking pentingnya sistemnya ini harus di reboot teman-teman harus di restart dimatikan ulang itu kan dinyalakan ulang gitu ya oke langsung kita mulai ulang saja dia akan merestart teman-teman seperti itu ya Nah jadi di sini saya simpulkan untuk update keamanan ini ataupun update Google Play sistem Google Play ini sangat penting teman-teman itu untuk kelancaran untuk kestabilan smartphone nya jadi yuk yang pakai sistem Android itu pasti ada Google teman-teman ya pasti ada Google gitu ya Oke langsung aja teman-teman dicek aja ya di tadi di pengaturan kemudian di keamanan kalau misalkan belum di update atau disininya masih misalkan di 1 November 2022 langsung segera di update ya ini penting apalagi itu HP nya HP daily driver ya dipakai sehari-hari itu harus di update teman-teman ya oke itu aja mungkin teman-teman ya Nah jadi sekali lagi saya eh tegaskan ini penting Oke jadi langsung aja teman-teman update ya Nah ini sudah masuk lagi nih untuk Poco X3 eh apa Poco X3 Pro saya sebentar kita coba masuk dulu karena biasanya kalau restart tuh harus masukkan pin ya Oke sekarang di sini kita coba cek teman-teman ya kita masuk lagi ke dalam pengaturan kita coba cek lagi apakah ada update lagi atau tidak ya langsung aja kita cek Google Oh ternyata ada lagi update teman-teman ya sekarang ukurannya 713 KB KB ya update keamanan terbaru dari Google ini ada update lagi teman-teman langsung aja kita ini lagi ya update lagi pokoknya ini sampai enggak adalah sampai final ya sampai kalau misalkan kita coba klik seperti ini ya Apakah ada periksa Apakah ada yang baru Apakah ada update Nah kalau udah seperti ini udah teman-teman yang paling terbaru ya Nah ya tuh perangkat Anda sudah menjalankan versi terbaru katanya seperti itu ya Nah kalau sampai seperti ini kalau tadi pasti cek masih ada tuh 700 sekian KB itu harus kita update lagi teman-teman untuk atau demi keamanan smartphone nya ya oke nah ini sekali lagi aja nih kita coba lihat nih apakah masih ada update atau tidak nih di Poco X3 Pro saya Oke semuanya ya kita coba Hai Oke sekarang kita masuk lagi ke dalam setting kemudian kita ke status keamanan dan kita coba lihat di update teman-teman sistem Google Play Hai Oke periksa apakah ada update coba lihat oke ternyata masih ada teman-teman ya ini masih ada teman-teman oke jadi gitu ya terus ya sampai bener-bener terupdate untuk keamanannya ya gitu lah intinya Maya ya teman-teman Oke semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap terus update nih kalau masih ada terus update seperti itu ya oke